selamat menikmati setiap tumbuh kembang istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan yaitu pertumbuhan dan perkembangan sedangkan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan adalah sebagai berikut tumbuh atau pertumbuhan pertumbuhan itu adalah perubahan tentang sesuatu pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, panjang, umur tulang, ataupun keseimbangan metabolik sedangkan perkembangan perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan mempunyai dampak terhadap aspek fisik nah kalau pertumbuhan itu aspeknya fisik sedangkan kalau perkembangan itu berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu nah walaupun demikian kedua peristiwa tersebut peristiwa tumbuh kembang tersebut terjadi secara sinkron pada setiap individu selanjutnya klasifikasi tumbuh kembang secara garis besar menurut Markum tumbuh kembang dibagi menjadi tiga yaitu tumbuh kembang fisik intelektual dan emosional nah kalau tumbuh kembang fisik itu meliputi perubahan dalam ukuran besar dan fungsi organisme atau individu nah tumbuh kembang fisik-fisik itu yang bisa dilihat oleh mata misalnya itu apa perubahan perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar itu fisik-fisik yang bisa dilihat kemudian ada tumbuhnya gigi ada tumbuhnya rambut itu fisik yang bisa dilihat oleh mata kemudian tumbuh kembang intelektual nah tumbuh kembang intelektual itu berkaitan dengan kepandaian berkomunikasi dan kemampuan menangani materi yang bersifat abstrak dan simbolik seperti bermain berbicara, berhitung, atau membaca jadi bermain, berbicara, berhitung, membaca itu termasuk tumbuh kembang yang intelektual kemudian ada juga tumbuh kembang emosional nah proses tumbuh kembang emosional bergantung kepada kemampuan bayi dalam membentuk ikatan batin dan kemampuan untuk bercinta kasih emosional itu ratkaitannya dengan rasa bagaimana anak itu bisa merasakan apa ya ikatan batin atau cinta kasih rasa senang, sedih bahagia atau berduka itu tumbuh kembang emosional kemudian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang anak nah disini dijelaskan ada tiga eh ada dua ada dua faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara umum ada faktor genetik dan faktor lingkungan nah kalau faktor genetik itu gen ya dari gen itu secara bawaan faktor bawaan bawaan normal dan patologik jenis kelamin suku bangsa ataupun bangsa nah potensi genetik tersebut hendaknya dapat berinteraksi dengan lingkungan secara positif sehingga hasil hasil akhirnya dapat optimal faktor genetik merupakan modal dasar dalam mencapai akhir dari proses tumbuh kembang anak melalui instruksi genetik yang terkandung dalam sel telur yang dibuahi dapat ditentukan kualitas dan kuantitas pertumbuhan ditandai dengan intensitas dan kecepatan pembelahan derajat sensitivitas jaringan terhadap perangsangan umur pubertas dan berhentinya pertumbuhan tulang kemudian ada faktor lingkungan nah faktor lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan tadi kan sudah ada bawaan kalau gen itu bawaan kemudian setelah ada bawaan itu ditentukan juga oleh lingkungan lingkungan yang baik memungkinkan tersapainya potensi bawaan sedangkan lingkungan yang kurang baik akan menghambat menghambat tumbuh kembang nah lingkungan ini masih dibagi lagi menjadi dua yaitu lingkungan lingkungan neonatal dan posnatal faktor lingkungan yang prenatal itu faktor lingkungan yang prenatal itu terjadi pada saat anak di dalam kandungan sedangkan posnatal itu lingkungan yang mempengaruhi setelah anak lahir selanjutnya ada karakteristik tumbuh kembang anak usia dini yang pertama yang pertama tumbuh kembang anak merupakan proses yang kontinu atau berkelanjutan sejak dari konsepsi sampai maturitas jadi dalam kandungan sampai dewasa yang dipengaruhi oleh dua faktor tadi ada faktor bawaan dan faktor lingkungan nah dalam periode tertentu terdapat adanya masa percepatan atau perlambatan serta laju tumbuh kembang yang berlainan antara organ satu dengan organ yang lain kemudian pola perkembangan anak pada semua anak itu pola perkembangannya sama tetapi kecepatannya berbeda antara anak satu dengan anak yang lainnya kemudian perkembangan erat hubungannya dengan maturitas sistem susunan syaraf dan maturitas itu kematangan jadi perkembangan itu erat sekali hubungannya dengan kematangan sistem susunan syaraf kemudian perkembangan merupakan arahnya ini ya arah perkembangan adalah cefalokaudal kemudian refleks primitif refleks primitif seperti refleks memegang dan berjalan akan menghilang sebelum gerakan volunteer tercapai nah demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf putri Anggita Dewi mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh